Intro Wakil Ketua 3 DPRD Kalteng Faridawati Darlan Aceh mengatakan Penyekatan dibundaran besar yang dilakukan pemerintah Kota Palangkaraya tidak efektif untuk menekan angka penyebaran COVID-19 Wakil Ketua 3 DPRD Kalteng Faridawati Darlan Aceh Pusai dari Rapat Paripurna ke-7 DPRD Kalteng Rabu 14 Juli 2021 mengatakan Penyekatan dibundaran besar Kota Palangkaraya justru akan mengakibatkan beberapa ruas jalan mengalami penumpukan volume kendaraan sehingga dikhawatirkan bisa menimbulkan masalah baru penyebaran COVID-19 Jadi Kuali Kota, DPRD Kota itu maunya lebih informatif alasan penyukupannya apa Terus ada maunya itu ada pengumuman kalau memang ini harus dicutup korelasinya bagus dengan penangkatan jendela COVID-19 bikin pengumuman untuk ambulans, kemudian mobil umum atau pemadang kebakaran mobil umum yang membawa masyarakat yang sakit ke rumah sakit itu kan berarti konsekuensinya mereka harus menempatkan tutup gas yang bisa buka tutup kan kasihan orang antar jenazah harus sembunyi dulu jadi di setiap puncak penyekatan itu ada kemucualian untuk ambulans, rumah dan kebakaran untuk mobil umum yang akan menganggup aku namanya penumpang agar jensi harus ke rumah sakit yang kasihan kan yang aksesnya dari Bukit Hindu, Celikriwut kan orang sakit banyak dari Silvanus, Muhammadiyah, Siluak semua aksesnya lewat situ ini penumpukan di Jalan Arut akhirnya terus yang dari Bukit Hindu itu kan harus muter-muter cari jalan laung, muter lagi tuh aduh ribet, jadi harus dijelaskan masyarakat itu mau menerima asal informatif jadi itu bukan kebijakan gubernur ya bukan beberapa provinsi, karena ini wilayah internal otak ya harapannya ya itu kalau memang harus disukat apalagi ini ada wacana pemerintah pusat untuk memperbanjang PPKM 6 minggu lagi sampai 17 Agustus kasihan masyarakat kasihan yang berdagang saya tadi waktu mau ke kantor kan harus lewat gendaran kecil itu kan akhirnya kita harus minta izin dulu lewat kesini karena apa? jalan di depan rumah sakit itu kan nyongkot maka bayangkan kalau orang hantar dinosot kenapa Ibu Lina sendiri pendekatan ini kalau efektif? enggak, enggak efektif yang paling efektif itu adalah jalan abses untuk orang masuk ke kota kemudian mereka melakukan jalan penyekatan ke tempat-tempat yang berpotensi keumunan misalnya ke pasar itu yang harus diawasi biar tidak terjadi penumpukan orang pasar itu kadang-kadang lupa pakai masker itu yang harus mereka awasi kemudian tempat-tempat orang melakukan vaksinasi itu yang diawasi kuota dengan yang mendaftarkan lebih banyak yang daftar jadi itu yang dipertipkan kebundaran besar kayaknya enggak perlu kalau akses jalan lain silahkan kebundaran besar itu kan sentral kita di kota karena tidak semua orang itu bisa bekerja dari rumah kayak ini tadi kan kita zoom kita berlima aja datang banyak yang pakai zoom tapi itu artinya tidak semua orang itu harus ada di rumah karena seperti tukang mandi jenazah itu enggak mungkin mandikan orang ke online menurutnya untuk mendekat angka penyebaran COVID-19 yang efektif adalah dengan menyekat akses jalur masuk ke kota Palangkaraya kemudian juga melakukan penyekatan jalan-jalan yang berpotensi mengakibatkan kerumunan seperti jalan menuju pasar sehingga tidak terjadi penumpukan masyarakat di kawasan tersebut selanjutnya yang harus diwaspadai juga lokasi pelaksanaan vaksinasi sebab terkadang terjadi penumpukan masyarakat yang perlu dilakukan pengawasan ketat dari kota Palangkaraya Hari Reimundo melaporkan